Kuliah Teologi Setelah Masuk Kristen Jovanka Mardova, Saya Punya Ambisi Baru Aktris Bajai Bajuri, Jovanka Mardova memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Kristen pada 2009 lalu. Kini dia mengaku menjadi pribadi yang lebih berserah dan santai. Kebiasaan masa lalu yang identik dengan rencana dan target perlahan diubahnya. Saya sadar ada yang perlu kita rencanakan, tapi indah juga kok kalau hidup berserah. Ujarnya kepada Pendeta Joshua Tewo, dikutip dari channel Youtube Kalam Kristus pada Rabu 9 Maret 2022 lalu. Aktris 44 tahun itu menambahkan, Sekarang setiap bangun tidur, saya berdoa dan bilang, Tuhan tunjukkan apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan hari ini dan dengan siapa saya akan bertemu. Tak hanya mengubah hidupnya, Jovanka Mardova kemudian berusaha mendalami kekristenan dengan mengambil kuliah teologi. Semua itu dia akui membuatnya tak lagi punya ambisi untuk berkarir di dunia hiburan. Sekarang ambisi saya tidak lagi soal karir. Saya sudah puas main sinetron, sekarang saya punya ambisi baru. Terkait pemberdayaan perempuan, ini identik dengan pengalaman pertama saya bertemu Yesus, tuturnya lagi. Jovanka Mardova berkisah saat terpuruk pasca bercerai pada 2009 silam. Dia bertemu seorang perempuan yang kemudian memperkenalkannya pada sebuah komunitas doa. Dari sini dia merasakan kasih Tuhan yang membawanya menjadi Nasrani. Karena itu saya ingin menjadi perempuan seperti itu. Perempuan yang bisa membantu perempuan lain untuk mendapatkan kemenangan dalam hidupnya. Ungkap Jovanka Mardova. Terima kasih telah menonton!